Cara pandang saya, sambil kita menorehkan prestasi, saya kira akan lebih baik industri olahraganya didorong dulu. Karena kalau nunggu prestasi dulu, masih panjang ini, masih panjang. Tapi dengan semangat kita perbaiki industri olahraganya, sekaligus bisa menopang supaya prestasinya bisa cepat. Jadi mindset-nya dirubah ya? Saya begitu. Nah di dalam undang-undang itu diatur cukup jelas. Misalnya, ketika sebuah klub akan go public, go public sahamnya, dia wajib memberikan tawaran pertama kali kepada teman-teman supporter. Jadi supporter itu boleh beli ya? Bahkan dia punya prioritas. Kedua pelabih akan terikat. Kecintaan supporter terhadap klub cipang bolanya akan berdimensi luas dalam pengertian. Karena dia punya saham di situ, ketika dia nggak baik dalam pengolahraannya juga dia dalam posisi merugi. Begitu pula dengan pihak klub, yang selama ini sama sekali tidak melibatkan dalam proses industri-nya. Yang terjadi adalah seringkali meninggalkan teman-teman supporter ketika ingin mengambil kebijakan tertentu. Nah dengan supporter juga punya hak di dalam klub, artinya dia punya hak suara untuk menentukan mulai urusan penentuan transfer pemain, pilihan pemain, pelatih siapa yang harus ditunjuk, dan seterusnya. Yang salah satu butirnya menyatakan bahwa haki itu sekarang sudah bisa menjadi kolateral yang bisa dijaminkan kepada kebang. Jadi misalnya seseorang pencipta lagu, jadi lagunya itu bisa dikolateralkan menjadi jaminan kepada bank. Nilainya gimana mas? Nah bagaimana nilainya dan aturannya? Ini yang saya sesalkan. Saya sih sangat gregetan ya. Bandung ini orang tahu di dunia sampai akhirat lah. Kota kreatif. Tapi hari ini suasana kreatifnya hilang. Kota ini jadi kota kaku. Kita ini di Bandung sekarang ini mau nyari pertunjukan, kita bisa menikmati musik, semua grup band ada di sini. Tapi nggak bisa konser di sini. Nggak bisa konser di sini, karena tempatnya aja nggak ada. Bayangkan itu. Tapi ada satu nomenklatur yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nama nomenklaturnya itu adalah dana yang diperkirakan untuk fungsi pendidikan, 150 triliun. Saya komisi 10 nggak bisa ngontrol itu apa. Kemana larinya? Padahal semestinya itu jadi tanggung jawab kami Komisi 10 sebagai fungsi pengawasan DPR. 581 triliun dipakai untuk apa? Karena itu mandatori 20 persen. Yang bisa saya kontrol dan saya bisa awasi hanya untuk di Kementerian Keuangan. Hanya 135 ya? Sisanya hampir 400 sekian. Betul. Nggak jelas? Betul. Nah, itulah yang saya terus menyampaikan. Kalau 581 triliun sepenuhnya untuk fungsi pendidikan, isu-isu pokok pendidikan kita bisa beresin. Sarana-prasarana, mutu kualitas, relevansi, kesejahteraan guru bisa kita tuntaskan. Termasuk juga menyangkut soal indeks biaya yang berpihak kepada siswa-siswi kita. Apa yang telah, sedang, dan akan Anda lakukan untuk rakyat? Terima kasih nih Mas, sudah bisa datang. Oh ya, teman-teman ini adalah ini. Ini, Mas Yilf Luda, beliau itu di Komisi 10 DPR RI, bidang pendidikan, olahraga, ekonomi kreatif. Jadi, bincang-bincang kita mungkin seputar itu juga ada mungkin seputar yang lagi rame tuh, Koalisi Gerindra PKB. Nanti kita cari-cari bocorannya. Apa kabar, Mas Yilf Luda? Alhamdulillah. Baik. Nah ini, ada beberapa hal yang menarik ya. Mungkin ini bisa terkait bola olahraga ya? Iya. Kan LB udah mulai jalan nih, minggu kemarin. Dan terus kemudian muncul undang-undang baru terkait supporter. Nah itu, main begitu teman-teman yang supporter nih, bobotoh, bonek, dan lain-lain. Mungkin bisa menjadi, apa ya, insight juga bisa jadi gambaran keberpihakan pemerintah kepada dunia sepak bola. Dan khususnya untuk supporternya juga ya, Mas. Itu gimana, Mas, ceritanya, Mas? Ya, undang-undang keolahragaan yang lama itu relatif sudah nggak relevan. Nah karena itu, Komisi 10 ngambil inisiatif untuk melakukan revisi. Walaupun jadinya tidak revisi. Ini jadi undang-undang baru. Nah, kebaruan dari undang-undang ini termasuk di dalamnya adalah memasukkan isu konsen kita di Komisi 10 menyangkut soal supporter. Jadi, selama ini supporter tidak pernah diatur dalam masuk apalagi dalam undang-undang. Pada level peraturan pemerintah pun tidak diatur. Itu kenapa kok kepikiran harus diatur, kenapa, Mas? Ada suatu momentum tersendiri nggak ketik? Makanya harus diatur. Suatu sepatu harus diatur. Ya, Indonesia ini dengan banyaknya klub sepak bola, dengan jumlah yang sangat besar, berpotensi bisa menjadi industri olahraga yang terhebat. Mungkin bisa cepat. Karena jumlah 270 juta. Penggemar bolanya gila. Apalagi teman-teman Bobo Toh lah. Nah, kita rasa ini perlu diatur. Semangatnya adalah supaya ada relasi yang sehat antara teman-teman supporter dengan klub. Dalam hal ini misalnya sepak bola gitu. Tapi ini mengatur semua supporter di semua cabang olahraga. Tapi saya ingin fokus di cabang sepak bola. Jadi selama ini kita rasa tidak ada hubungan yang sifatnya produktif. Nah, kita ingin dengan pengaturan undang-undang yang baru ini, kita masukkan ada beberapa pasal, hampir sekitar 7-8 pasal yang mengatur soal supporter. Kita ingin hubungannya produktif dan industrial. Jadi termasuk menyakut soal keamanan dan kenyamanan si penonton atau supporter ketika ingin menonton di semua pertandingan apapun. Nah, itulah yang kita inginkan dan kebetulan di saat ini sedang diundankan, sudah diketok palu di atangan oleh Pak Presiden pada bulan Maret yang lalu. Ada peristiwa kemarin. Kita sangat prihatin. Oh, yang meninggal di pertandingan versi dengan... Di PLA. Di PLA, betul. Kita sangat prihatin. Saya waktu itu keras menyampaikan karena undang-undangnya ada dan sudah mengatur dengan supporter. Saya merasa antara teman-teman yang dapet tiket yang semestinya dia punya hak untuk masuk dengan orang yang nggak punya tiket tapi bisa masuk, ini problem penyelenggaraan. Ini problem panitia. Kan sebenarnya bisa dari awal. Mudah sebenarnya. Gunakan SOP dari FIFA, selesai semua. Karena itu saya menuntut kemarin. Menuntut supaya... Ini harus ada yang bertanggung jawab. Karena ini menyangkut soal nyawa. Apalagi ini dua dan banyak yang terinjak-injak yang lain juga. Yang kedua saya juga menuntut. Waktu itu saya minta untuk dihentikan dulu. Pelaksanaan pertandingan Piala Presiden itu. Untuk dievaluasi dan kemudian dilakukan perbaikan. Penyelenggaraan. Sampai hari dua tuntutan saya nggak terpenuhi. Tapi saya tetap akan terus menyatakan ini karena undang-undangnya menyatakan begitu. Iya sih yang kejadian itu. Sampai sekarang sih karena udah-udah duanya meninggal. Tapi belum ada nih. Aranya siapa yang harus bertanggung jawab nggak ada ini. Saya mestinya. Delik hukumnya sudah memenuhi untuk melakukan itu. Ini nggak bisa kita biarkan terus-menerus mengelola sepak bola yang besar ini dan akan makin besar. Karena banyak anak muda pilihan terbaiknya kalau ngomongin ingin jadi supporter, pasti supporter bola. Nah itu di aturannya, pelengkapnya, detailnya gimana? Tahung jawab si klub apa terhadap supporter dan tahung jawab supporter terhadap klub seperti apa? Nah di dalam undang-undang itu diatur cukup jelas. Misalnya ketika sebuah klub akan go public, go public sahamnya, dia wajib memberikan tawaran pertama kali kepada teman-teman supporter. Oh jadi supporter itu boleh beli ya? Bahkan dia punya prioritas. Prioritas pertama yang harus mendapatkan hak ketika pembelian saham dari go public klub sepak bola tertentu atau klub capong olahraga tertentu, si supporter. Nah supporter ini bisa individu atau perwakilan kelompok supporter? Supporter bisa individu. Tapi tentu dia tergabung. Nah termasuk undang-undang ini itu sebenarnya ingin bikin keseimbangan yang sama. Satu sisi teman-teman supporter juga harus berbenar di dalam internalnya. Tidak boleh dibayangkan banyak organisasi di dalam satu supporter, satu klub sepak bola. Jadi membayangkan harus tunggal dia, mengorganisasi diri dengan baik. Saat yang sama undang-undang juga menuntut supaya pihak klub juga memperlakukan mereka secara adil dan fair. Dan memberikan hak dan tanggung jawabnya juga fair. Nah salah satunya itu yang kita dorong. Oh itu jadi si pemilik kepemilikan saham ya berarti? Kepemilikan saham. Itu prioritas pertama justru harusnya supporter ya? Supporter? Enggak. Bukan harus. Di undang-undang itu kita berikan aturan. Kita berikan aturan, supporter kita kasih hak prioritas. Ketika sebuah klub sepak bola misalnya yang akan menggopublikkan klubnya. Kira-kira begitu. Nah kenapa ini menjadi aturan? Karena dengan itu kedua pelabih akan terikat. Kecintaan supporter terhadap klub sepak bola-nya akan berdimensi luas dalam pengertian. Karena dia punya saham di situ ketika dia nggak baik dalam pengolahannya juga dia dalam posisi merugi. Begitu pula dengan pihak klub yang selama ini sama sekali tidak melibatkan dalam proses industri-nya. Yang terjadi adalah seringkali meninggalkan teman-teman supporter ketika ingin mengambil kebijakan tertentu. Nah dengan supporter juga punya hak di dalam klub. Artinya dia punya hak suara untuk menentukan mulai urusan penentuan transfer pemain, pilihan pemain, pelatih siapa yang harus ditunjuk, dan seterusnya. Itu nggak makin ribet mas di Humanity? Saya kira nggak. Ini bayangan kita hari ini aja melihat memang sekarang ribet. Tapi kita ingin masa depan kita melihat klub sepak bola kita ini hubungannya saya kira akan lebih baik dengan mengharmoniskan, mengetarakan antara hubungan pihak klub, manajemen, dengan pihak supporter. Jadi biar supporter juga jadi dewasa mungkin ya? Betul. Ini cara kita juga tadi tuh. Jadi undang-undang ini tidak hanya mengikat pihak klub, tapi juga pihak teman-teman supporter. Jadi sama-sama punya tanggung jawab yang sama untuk saling membangun relasi yang produktif antara klub dan supporter. Nah contoh ini sebenarnya udah ada belum di luar gitu mas? Tidak perlu di luar. Di Indonesia sudah ada. Disontohkan oleh teman-teman di Bali United. Oh di Bali United sudah? Sudah terjadi proses di mana hubungan yang lebih produktif antara supporter Bali United dengan pihak manajemen. Sama-sama memberi ruang dan sama-sama ada trust dan lalu bisa dikelola dengan baik. Nah hubungan supporter sama klub tuh hanya supporter beli tiket. Iya. Selepas itu udah nggak ada ada ya? Udah nggak ada apa-apa ya? Dan yang terjadi hak supporter untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, perlindungan, sama sekali. Kita melihat sama sekali. Nggak terpenuhi. Itulah yang terjadi kenapa seringkali kita saksikan berbagai tragedi setiap ada kompetisi. Jadi selalu saja kerusuhan, kemudian bahkan ada yang meninggal dan itu menjadi bukti kemarin. Saya nggak bisa bayangkan di tengah Indonesia yang begini nih, kok ada supporter yang meninggal. Terus nggak ada yang bertanggung jawab. Nggak. Kemudian nggak ada yang bertanggung jawab dan dianggap biasa. Dianggap peristiwa yang biasa. Nggak bisa. Karena sehiriisme apapun, seorang supporter, ketika dapat proteksi yang baik, dia tidak akan jadi korban. Ini yang saya sesalkan. Dan ini nggak boleh, nggak boleh terjadi. Ini menyangkut soal nyawa. Nah itu sebenarnya di tiket itu, kan seperti kalau tiket, pesawat tiket, kereta, ada asuransi untuk penumpang. Kalau mestinya ada asuransi juga nggak sih kalau tiket untuk menonton seperti itu? Semuanya sih ada ya. Pada level yang pokok dan dasar gitu sih semestinya pasti ada. Tapi ini kan soal tanggung jawab. Karena ini menyangkut soal korban nyawa, hilangnya nyawa gitu. Karena lebih berharga ketimbang urusan permainan bola nyawa ini gitu. Tapi sampai hari ini nggak ada perbaikan apa-apa. Dan saya melihat ini kita perlu menyuarakan keras. Terus menerus kita pakai kankeras baik oleh teman-teman supporter sendiri, oleh publik luas masyarakat Indonesia, bahwa ini masih ada persoalan dan ini nggak boleh menjadi api dalam skam kalau nggak ada perbaikan. Karena itu saya bisa nuntut perbaikan, bikin aja simulasi supaya publik tahu. Supaya orang kalau dia nggak pegang tiket, nggak ada keberanian untuk datang ke stadion. Ini kenapa orang nggak pegang tiket juga ada keberanian ke stadion? Karena dia merasa masih ada celah untuk bisa masuk. Ada ruang-ruang kompromi yang kira-kira lewat pintu belakang, tanpa tiket, dia bisa gitu. Model begini nggak bisa. Ini udah menjadi sport industrial udah nggak bisa kayak gitu ya? Karena itu jadi malah jadi celah juga. Nggak bisa. Karena itu kan cara pandang saya soal industri, sorry, soal olahraga di Indonesia ini itu. Cara pandang saya, sambil kita menorehkan prestasi, saya kira akan lebih baik industri olahraganya didorong dulu. Karena kalau nunggu prestasi dulu, masih panjang ini, masih panjang. Tapi dengan semangat kita perbaiki industri olahraganya, sekaligus bisa menopang supaya prestasinya bisa cepat. Jadi mindset-nya dirubah ya? Saya begitu. Perbaiki dulu industri olahraga kita. Dan potensinya gede. Karena negara ini bukan negara tetangga yang populasinya dikit, yang semua serba sedikit. Kita ini gede, bro. Besar sekali. Ya, selama ini kan fokusnya di prestasi, sehingga kan anggarannya kan beruntung pada anggarannya ketika nanti sport jadi industri dulu, bisa mendukung ke sana sebenarnya. Itu yang jadi perhatinan kita. Anggaran olahraga kita itu 0,03 persen. 0,03. 0,03 persen. Gak lebih 1 triliun. Untuk sekian banyak ya? Untuk sekian banyak yang ngurusin semua cabang olahraga. Gitu. Kalau kita ngandalin ini, gak akan jadi-jadi. Nah, apa yang bisa kita dorong? Industri olahraganya dipercepat. Gitu. Supaya nanti industri olahraganya besar, benefit-nya tinggi, memperkuat ini. Jadi nanti orang gak lagi direcoki oleh urusan gara-gara soal APBD, APBN. Terus kemudian orang lupa prestasinya sendiri. Jadi, sekali lagi, saya sih maunya roadmap-nya sebelum menuju prestasi terbaik olahraga kita. Sampai olahraga apapun. Tapi yang berpotensi menjadi industri kan hanya beberapa. Iya, betul. Ada yang memang bisa menjadi jalur prestasi, jalur industri ya, dengan sport entertainment mungkin ada ya. Nah, karena itu saya mendorong industri olahraganya kita perbaiki. Nah, cara menjadikan proses industri olahraga supaya baik, salah satunya adalah menciptakan relasi yang setara antara pihak klub dengan supporter. Kalau kita mau kembali lagi ke tema itu. Karena kita ini, jualan merchandise ya. kalau di negara tetangga kita yang kecil-kecil itu, itu bisa berpuluh-puluh tahun untuk bisa dapet benefit. Di kita mah. Di kita sekali. Jual. Belum yang kan ada yang aslinya, ada yang kawainya itu kan. ada beberapa step-step kalangan-kalangan yang bisa beli ya. Itu merakyat sebenarnya. Nah, karena itu saya ingin menambahkan lagi. Undang-undang keolahragaan yang baru, kami juga masukkan poin menyangkut soal industri olahraga. Karena ini jadi concern saya. Karena itu saya masukkan betul. Karena ini ada tiga isu yang saya masukkan dalam yang jadi concern saya. Dan Alhamdulillah masuk di studio oleh kawan-kawan. Apa aja itu mas? Industri olahraga. Terus kemudian supporter. Yang tadi masukkan. Kemudian yang ketiga adalah menyangkut soal big data. Big data. Big data olahraga. Saya mau tanya dulu tadi. Si aturan ini berlaku mundur nggak? Jadi ketika ada PT sebuah PT yang membawa klub gitu ya. Harus merubah porsi sahamnya nggak? Jadi harusnya dilepas untuk ditawarkan ke supporter. Kan sekarang udah ada yang jalan gitu ya. Nggak berlaku mundur. Nggak berlaku mundur. Jadi semua semangatnya menatap ke depan. Kita ingin sih karena undang-undangnya bunyinya begitu. Kita ingin teman-teman management club harus mengadaptasikan dari undang-undang yang sudah ada. Kalau ada political will. Semestinya harus ada. Karena kita sedang ingin menatap industri olahraga kita lebih baik ke depan. Jadi nggak bisa berlaku mundur ya yang PT? Ya ada. Memang tidak diatur dalam undang-undang itu. Oh jadi teman-teman Boboto nggak bisa nih jadi pemilik jadi pemilik PRSIP jadi nggak bisa ya? Tapi kan PRSIP kan bisa langsung kemudian membuat rups dan lalu menawarkan saham PRSIP misalnya kepada Boboto. Kalau mau ya? Kalau memang ada willing-nya? Yang jelas regulasinya sudah kita siap. Sudah ada, sorry. Sudah ada. Tinggal silahkan mau atau nggak gitu. Sebenarnya tidak itu. Semestinya harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Bukan soal harus menyesuaikan. Harus berarti berapa persen pun misalnya ya ada untuk supporter ya slot itu ya. Betul. Nah yang ketiga tadi soal kan sudah sempat investasi supporter dan satu lagi. Oh, Big Data ya. Big Data itu kira-kira begini semangatnya. Indonesia itu 250 juta. Masa sih kita kok susah nyari timnas pemain yang sebelas orang. Kan dari dulu gitu ya? Dari 200 juta nggak ada. Dulu dari 100 juta nggak ada. 150 juta nggak ada juga. Sekarang dari 70 juta masih nggak ada ya? Betul. Nah, itu apa? Itu tiba-tiba kalau kita telusuri bukannya nggak ada niat. Saya juga yakin pelatih kita coach kita juga pengen cari dapet anak-anak muda terbaik untuk masuk dan lalu menjadi pemain timnas kita gitu. Ada niatnya. Tapi nggak selalu nggak ketemu toolsnya apa? Nah, di dalam undang-undang yang baru ini kita menawarkan salah satunya tools menyakut soal Big Data olahraga kita. Di dalam Big Data itu kita bayangkan kita bisa mencari sosok anak muda terbaik dimanapun dia berada. Mau dipelosok ujung Papua, mau dipelosok ujung Aceh gitu. Kita bisa dengan Big Data itu gitu. Dan kita meyakini dengan Big Data ini pula karena ini menyangkut soal mulai rekrutmen, pembinaan, dan seterusnya. Maksudnya kesejahteraan, pendataan, dan seterusnya Big Data ini tuh. Jangan sampai di saat aktif jadi pemain di puja-puja, pas pensiun tiba-tiba pemerintah data si ini siapa sekarang kerja apa aja gak ada. Itu yang terjadi hari ini. Nasibnya seperti apa? Ya pahlawan olahraga lah ya kalau dulu yang bisa mengharupkan nama bangsa tapi tiba-tiba baru rame ketika nasib mereka ternyata ada di ujung tandu kemiskinan dan lain-lain. Karena kita tidak punya satu data tentang keolahragaan di Indonesia ini. Gak ada. Yang tergasi yang satu yang disitu nanti kita ngomongin menyangkut soal isu kesejahteraan dan seterusnya juga. Nah yang keempat soal isu kesejahteraan sorry. Oh ada empat berarti ya? Ah sorry. Tapi berarti nyambungnya ke Big Data berarti ya? Salah satunya. Nah dalam pasal yang menyangkut kesejahteraan atlet kita sampaikan dan ini saya kira hal yang baik yang perlu saya sampaikan kepada publik masyarakat luas Indonesia bahwa di dalam Undang-Undang Keolahragaan yang baru menyatakan bahwa menjadi atlet atau olahragawan itu statusnya sudah tidak lagi sebagai hobi semata tapi sekarang kita naikkan statusnya sebagai profesi. Nah itu penting ini penting ini. Sebagai profesi ya? Lupa aku ya? Ini paling esensi juga. Iya kan selama ini atlet itu bergantung ketika ketika atlet interpretasi dimasukkan jadi PNS di sebuah daerah gitu ya? Betul. Nah nanti seperti apa tuh kalau kayak gitu? Nah itu itu jadi panjang nanti karena ini statusnya sudah jadi profesi. Jadi kalau teman-teman jadi pemain sepak bola itu sama profesi Anda setara dengan profesi advokat. Setara dengan profesi Anda sebagai dokter. Sama sekarang. Kalau dulu nggak jadi olahraga nanti dianggap hobi aja karena lo hobi Bisa berpestasi udah aja ya? Di situ. Karena itu nggak ada jaminan masa depan. Nah ketika atlet ini sekarang statusnya sebagai profesi gitu dia akan terjamin masa depannya. Nah itu bisa terjaminnya gimana? Dari mana? Dari mana? Nah jaminan dari apa karena Anda menjadi atlet sudah berstatus sebagai profesi tidak lagi sebagai hobi itu lalu mengikuti semua regulasi pemerintah menyangkut seseorang yang sudah berprofesi tertentu dia punya hak hak jaminan pensiun kesejahteraan terutama kesejahteraan hak jaminan asuransi dan seterusnya. Itu dari pemerintah berarti ya? Dan perlakuannya karena sudah profesi ya namanya profesi dia sudah punya ukuran tersendiri profesi dokter pantasnya berapa sih selama ini kalau digaji seorang advokat itu gajinya berapa sih gitu. Nah itu ada grade-nya nggak mas? Begit-begit si atlet ini berprestasi untuk tingkat wilayah kota seperti apa atau atletnya berprestasinya tingkat provinsi nasional di dalam aturan itu ada yang disebut dengan atlet profesional dan atlet amatir dan seterusnya itu itu nanti akan diatur secara detail di dalam peraturan pemerintah tapi sekali lagi undang-undang ini sudah menempatkan atlet olahragawan itu sebagai profesi tidak lagi angin segar sebenarnya bagi para atlet sangat angin segar jadi nggak usah ragu lah untuk jadi atlet kan selama ini kan ketika atlet misalnya sepak bola lah ya ketika masa tuanya mereka nggak bisa beraktivitas atau tidak bisa menghasilkan dari hobinya itu hobi ya mereka direkut jadi PNS tapi di kantornya pun mereka tidak bisa bekerja secara maksimal karena passionnya memang di olahraga gitu ya tapi ketika udah menjadi aturan ini mereka bisa malah fokus di situ ya betul nah menyangkut soal isu kesejahteraan itu jadi poin tersendiri juga yang kami atur dalam undang-undang ini kita masukkan berbagai subtansi dimana model pengangkatan atlet pasca pengabdian pasca masa pasca masa aktifnya diangkat sebagai PNS itu hanya satu saja satu alternatif banyak lagi nanti di dalam isu kesejahteraan ini yang diatur dalam undang-undang ini yang memberikan peluang bagaimana soal bagaimana seorang atlet ketika dia menekuni cabang olahraga tertentu dia bisa difasilitasi oleh pemerintah sebagai bagian dari sejateraannya untuk mendapatkan pelatihan menjadi coach iya jadi tetap tetap difasilitasi sendiri difasilitasi sendiri supaya tidak idol juga selama ini ketika diangkat jadi PNS idol dia iya pasca-nya jadi atlet diangkat jadi PNS disuruh duduk di sebuah ruangan di meja di pemda begitu akhirnya dia gak nyambung dan bahkan terpisah dari dunianya iya dalam rangka untuk tidak terjadi alienasi semacam itu undang-undang ini memberikan mandat bagaimana pemerintah harus memberikan fasilitasi mulai dari pasca menjadi atlet yang aktif purnanya memberikan ruang untuk mereka menjadi pelatih dan seterusnya banyak banget tapi PP nya belum ada ya belum turun ya dalam manat undang-undang ini kita kasih waktu pemerintah satu tahun untuk mengeluarkan PP undang-undangnya sudah keluar pada bulan Maret kemarin jadi 2023 mudah-mudahan sebelum presiden ganti supaya semua mandatori dari undang-undang ini bisa efektif berjalan tapi karena tidak semuanya diatur dalam PP mandat-mandat yang sifatnya sudah bisa dieksekusi kita minta semua para pencih dan stakeholder olahraga menyesuaikan dari undang-undang yang baru ini yang duluan malah yang ini yang PP ekraf yang baru ya yang salah di bawah Mas Huda juga ya itu kan itu ya itu di bawah saya itu juga kan angin segar bagi beberapa para seniman yang selama ini kesulitan lah untuk pembiayaan dan lain-lain itu tantangannya seperti karena memang selama ini seniman itu kadang kesulitan ketika mereka mau misalkan ya ada rekan saya mau meninjam uang untuk KPR dia kesulitan karena di bank itu tidak diakui status seniman itu seperti apa jadi kesulitan untuk mendapatkan pinjaman itu nah dengan dia memang senang ketika ada peraturan yang baru hanya dia belum tahu seperti apa sih teknisnya nanti apakah appraisalnya oleh siapa seperti itu nanti gimana ya gini secara ekonologis perlu saya sampaikan jadi DPR melalui Komisi 10 waktu itu mengambil inisiatif membuat undang-undang ekonomi kreatif undang-undang ekonomi kreatif ini ditetapkan pada tahun 2019 2 tahun 3 tahun yang lalu ya 3 tahun yang lalu nah mandat dari undang-undang ekonomi kreatif ini adalah meminta pemerintah dalam kurun 1 tahun untuk mengeluarkan PP sebagai turunan dari pelaksanaan undang-undang ekonomi kreatif ini nah walaupun telat ya kita syukuri PP nya Juli kemarin eh Juli ya Juli tanggal 22 22 ini baru berapa iya 22 12 12 12 Juli ditatangani oleh Pak Presiden walaupun telat kita syukuri dan bunyinya sangat relevan sesuai dengan apa yang menjadi mandatori dari undang-undang ekonomi kreatif PP ini nomor 24 tahun 2022 yang salah satu butirnya menyatakan bahwa haki itu sekarang sudah bisa menjadi kolateral yang bisa dijaminkan kepada ke bank gitu jadi misalnya seseorang pencipta lagu gitu jadi lagunya itu bisa bisa dikolateralkan menjadi jaminan kepada bank nilainya gimana mas? nah bagaimana nilainya dan aturannya ini yang saya sesalkan saya membayangkan Pak Jokowi Teken 12 Juli itu bayangan saya serentak bank-bank Himbara himpunan bank yang ada di bawah pemerintah bisa langsung mengeksekusi kira-kira gitu bayangan saya terus kemudian OJK sebagai otoritas yang punya hak untuk mengatur regulasi terkait dengan ini bayangan saya juga sudah menyiapkan regulasinya gitu untuk merespon lahirnya PP yang baru ini tapi ternyata ternyata saya cek ke OJK saya cek ke bank banknya merasa belum berani karena OJK belum memberikan aturannya nah karena itu kita ingin model yang delay-delay begini di zaman yang sebaik cepat ini ini jangan terjadi lagi karena itu saya mendorong supaya OJK sesepatnya membuat aturan turunan dari PP supaya teman-teman bank sudah bisa mengucurkan ekskusi PPNya itu tadi ya jaminan kreditnya yang berbasis hak ini kepada teman-teman semiman dan seluruh teman-teman kreator di Indonesia nah itu nanti berarti proyekselnya oleh bank ya atau ketika ada suatu produk tergantung nanti OJK maunya apakah diserahkan ke bank langsung atau ada badan tersendiri khusus kurator yang bisa mengkurasi ini tapi saya ingin dibikin simple saja karena prinsipnya kita ingin teman-teman pelaku industri kreatif ini sesepatnya dapat fasilitasi dari pemerintah tidak dengan cara memborahkan atau menjaminkan apa misalnya sertifikat yang gak semuanya teman-teman pelaku industri kreatif punya itu gitu tapi dia menjaminkan kreasi dan hasil kreatornya nah ketika ini kan kalau peminjaman kalau dalam yang umumnya kita minjem terus ketika tidak bisa bayar disita gitu ya nah kalau ini gimana mas ketika si produk seninya atau produk misalkan lagu gitu ya dijaminkan terus si teman seniman ini tidak bisa melunasi apakah jadi si produknya jadi milik si bank atau gimana mungkin bisa saja salah satu opsi tapi sepenuhnya yang mengerti itu saya kira teman-teman OJK kita serahkan teman-teman OJK untuk secara objektif melihat keputusan PP ini sebagai terobosan maju terutama terutama fasilitasi pemerintah apresiasi pemerintah terhadap para pelaku industri kreatif yang selama ini memang mereka sendirian dan saya merasa dengan lahirnya peraturan pemerintah ini akan mempercepat ekosistem dunia industri kreatif kita makin baik ke depan dan ini yang saya cita-citakan memang selama ini itu kan kenapa kita nggak kalah cepat dengan Korea dan seterusnya karena ekosistemnya belum terbentuk di kita ini semua serba sendiri semua orang ngerasa tidak ada pihak yang bisa diajak kolaborasi dengan efektif karena industri kreatif itu baru bisa tumbuh dengan sehat dan baik kalau ekosistemnya terbentuk kalau ekosistemnya nggak terbentuk nggak akan ada industri kreatif karena dia sebuah industri yang saling berkait itulah yang terjadi bukannya kita apresiasi Korea tapi yang mau nggak mau faktanya pemerintah hadir di sana ya pemerintah hadir dan wah luar biasa luar biasa saya 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 agak belajar agak detail melihat Korea karena gimana tuh mas kalau mempelajari di sana seperti apa keterlibatan pemerintah kecampur tangan pemerintah terhadap industri kreatif di Korea seperti apa poin pentingnya begini di saat Korea transisi industri kreatifnya dalam suasana itu pemerintah mengambil porsi hampir 80% untuk memfasilitasi mereka apa aja yang difasilitasi oleh pemerintah pembiayaan akses ya akses pembiayaan yang pertama yang kedua adalah fasilitasi yang yang sifatnya apa yang dibutuhkan oleh komunitas kreatifnya dia support penuh semua kebijakan dia keluarkan dia revisi semua aturan yang selama ini yang menghambat dilonggarkan semuanya dan bahkan istilah saya digelar karpet merah untuk yang tumpukan karpet merahnya bisa sampai 10 itu ketika karpet merah lapis pertamanya habis habis masih ada sudah disiapkan lapis keduanya dari karpet itu itulah yang terjadi kenapa semua jadi industri sampai sekarang mendunia nah itu cuma mulai film drama musik kita bisa bayangkan itu itu pasarnya besar di Indonesia makan kuliner semuanya terintegrasi itu terjadi karena ekosistem itu itu yang saya sebut ekosistem industri kita industri kreatif kita baru akan tumbuh dengan baik kalau ekosistemnya maksimal nah itu Korea itu memulainya tahun berapa kalau Mas Tung memang sudah agak lama walaupun survei saya dan pengamatan saya tahun tahun 80 sorry 94-an mereka sudah mulai itu sudah memulai oh ini akan menjadi momentum kebang rebound industri ekonomi kreatif di Korea dan mereka meyakini industri kreatif yang akan menjadi topangan itu sudah dirumuskan oleh founding funders di industri kreatif mereka ya kayaknya berturut-turut awalnya ponsel mereka brandingnya Samsung terus kemudian industri otomotifnya dan sekarang yang boomingnya adalah industri kreatifnya jadi memang seperti itu betul dan ya kalau kita ke Korea di semua sudut kota kita dapat ambiennya memang kreatif nah saya gak tahu kalau di Indonesia kalau setiap ini kita ngerasanya apa ya gak tahu juga iya nih seperti Bandung Bandung kan dikarenanya kota kreatif tapi ketika saya kemarin beberapa minggu lalu ketemu dengan teman-teman yang terlibat di ekonomi kreatif memang Bandung ini menjadi percontohan teman-teman di daerah lain mereka kesini untuk berbicara dengan komunitas kreatif apa sih yang dilakukan dan itu ternyata keluhan mereka adalah di Bandungnya sendiri jadi percontohan tapi tidak bisa tidak bisa banyak bergerak juga karena pemerintahnya juga kurang peran di situ mereka butuh butuh mereka selama ini merasa jalan sendiri gitu Bandung lebih kreatif era 5, 4 sampai 7 tahun yang lalu gitu ketika diinstinsionalisasi malah gak jadi apa-apa kita lihat itu kantor hub Bandung kreatif hub Bandung kreatif hub itu hilang gak ada apa-apanya hilang sekarang gak ada aktivitas apa-apa gitu sama sekali artinya begitu itu levelnya masih isu jadi konsistensinya belum kita lihat banyak hal lah menurut saya saya sih sangat gergetan ya Bandung ini orang tahu di dunia sampai akhirat lah kota kreatif sama seperti di Jogja gitu tapi hari ini suasana kreatifnya hilang kota ini jadi kota kaku yang bahkan sekarang saya saya merasa sudah unproduktif unkreatif di Bandung ya suasananya gak kita dapetin suasananya gak kita dapetin sama sekali suasananya kita ini di Bandung sekarang ini mau nyari pertunjukan kita bisa menikmati musik semua grup band ada disini tapi gak bisa konser disini gak bisa konser disini karena tempatnya aja gak ada bayangkan itu ada pembatasan ini jam pertunjukan ini ya kota kreatif itu ya semestinya begitu-begitu ya harus di ini ini gak boleh ini gak boleh loh pindah ke kota lain saya tahu persis semua teman-teman saya IO-IO yang saya tahu mereka berjumpaku dulu membrand kota ini lalu semua jadi jadi kota yang orang tahu publik Indonesia tahu Bandung adalah kota kreatif pada pindah ke kota yang lain semuanya ke Bali ke mana saya bilang gini ini ada yang bermasalah Bandung tidak baik-baik saja hari ini kemarin kita ngendang beberapa musisi juga gitu jadi akhirnya judulnya Bandung Kamarana jadi mereka akhirnya mengembara di beberapa daerah lain konsernya di daerah-daerah lain karena lebih di daerah lain lebih fleksibel sebenarnya seperti itu saya kira ini PR kita sebagai orang Bandung ini gergetan betul dan kita ingin semua kita titipkan juga ke Kang Yana ayo Kang Yana kita rubah lagi kota Bandung jadi kota kreatif itu itu predikat yang jangan sampai hilang gara-gara ini gak boleh ini gak boleh mau ini gak ada jadi bingung juga para teman-teman mau bagaimana mereka mau bergerak juga supportnya kurang seharusnya ingin ngomong yang lebih subtil kenapa Bandung jadi kaku kenapa itu yang lain saya kalau perasarannya kalau jadi kota kreatif itu tiru Jogja dong jadi iya banyak hal kita kehilangan itu kehilangan habit dan budaya kreatif di Bandung banyak hal ada juga pernah ada curhatan teman-teman jadi supportnya selain support juga apa ya lingkungannya dia sebenarnya seniman bagus di Bandung tapi tidak terfasilitasi akhirnya hijrah ke Jogja di Jogja malah jadi besar disana karena lingkungannya mendukung senior-seniornya mendukung seperti itu banyak hal saya kira PR ini PR pemerintah PR publik Bandung dan kedua-duanya dalam posisi jangan saling menunggu gitu pemerintah tolong ngambil prakarsa terus publik Bandung juga ngambil prakarsa supaya habit kreatifitas itu jangan hilang disini jadi bahwa nanti kemudian prakarsa dilakukan oleh pemerintah gak nyambung tapi jangan sampai dua-duanya saya merasa dua-duanya hari ini tidak ngambil prakarsa yang produktif ini yang bahaya menurut saya ini yang bahaya ampun disini gak ada event apapun masa tiba-tiba kalah dengan event citayam itu semestinya di Bandung begitu-begitu beragak fashion week atau apa disini di gedung merdeka fashion week atau apa gitu disini udah ada sih jurik fashion week ini saya bilang gini saya tanya ke teman-teman kenapa kok gak berani begitu karena takut dilarang sama pemerintahnya loh saya bilang berarti ada pada konteks persepsi aja sudah ada masalah kenapa kok takut nanti kalau bikin begini nanti gak boleh waduh ini artinya levelnya titik nadir Bandung tidak dalam tidak dalam posisi baik-baik saja pada titik nadir yang harus secepatnya di soal kreativitas harus secepatnya di anu ini nah pesan ini pesan dari ketua DPW PKS eh PKS eh PKS PKB jadi PKS diteruskan gak ke kader-kader yang dibanding saya sampaikan udah lama saya prihatin dan saya sampaikan salah satu tugas kader PKB adalah bagaimana menghidupkan kembali Bandung sebagai kota kreatif gitu udah udah sampaikan berkali-kali dengan berbagai cara karena banyak juga kader-kader yang basicnya seniman basicnya teman-teman pelaku industri kreatif satu yang saya sampaikan paling gak berkaryalah semaksimalnya jangan jangan merasa dipatasi gitu karena menciptakan dan melahirkan karya itu lebih mulia lebih mulia ketimbang orang yang sok membatasi dan sok paling bener untuk memfonis ini boleh dan itu gak boleh nah benar-benar nanti ketika koalisa Girindra PKB eh jadi koalisa Girindra PKB nyambung ke kota juga jadi bisa jadi itu ya jadi membawa pesan itu jadi itu koalisi Girindra PKB insya Allah jadi tinggal nunggu waktu karena kita sudah meletakkan visi misi dan meletakkan butir-butir kesepakatannya dalam sebuah piagam sudah hampir final ya kira-kira cukup satu pertemuan lagi kita menyebutnya piagam koalisi Girindra PKB yang disitu nawah itu ihtiar kita selama ini kan kalau kita koalisi itu kan sangat berorientasi pragmatisme dan sangat berorientasi jangka pendek nah kita ingin koalisi PKB dan Girindra ini melampaui pragmatisme itu kita ingin dimensi kebermanfaatannya kepada rakyat lebih kebesar ketimbang kepentingan Girindra dan PKB-nya sendiri jadi terus yang kedua bagi kami juga ini kan baru pertama kalinya PKB seumur-umur menjadi partai politik Girindra juga seumur-umur sebagai partai politik belum pernah koalisi belum ya pertama kalinya the first jadi diharlah ke-24 koalisi karena itu ibarat orang pacaran begitu ya ini bener-bener pacar pertama jatuh cinta pertama tapi jadi merubah ini juga ya jadi rame di di apa di dunia ini juga ya mulai jadi perhatian ketika udah ada polos ini polos ini tiba-tiba Gerindra dengan PKB bergabung 13 Agustus jadi ya semoga 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 tanggal 13 Agustus memang koalisi ini kan pada titik pertemuan ya cross dia di tengah cross semua gitu misalnya publik taunya Gerindra pasti sama PDIP misalnya begitu karena ini perjalanan dari perjanjian batu tulis dan seterusnya gitu atau PKB gak mungkin sama gak kebayang sama Gerindra misalnya begitu selama ini kan kalau bangun koalisi kan kalau mau balik lagi yang dulu berarti sama Demokrat karena 10 tahun kita sama Pak SBY berarti PKB Demokrat PKS misalnya begitu gitu jadi ini pada titik persilangan gitu yang merubah semua prediksi dan asumsi publik awam pun melihat begitu apalagi elit ya menurut saya gitu karena itu menjadi menjadi serunya semuanya di situ tapi bagi kami sendiri bagi kami dan Gerindra ya semoga ini menjadi landscape baru terobosan politik baru di Indonesia karena dua-duanya punya kapasitas masing-masing Gerindra mewakili nasionalismenya PKB mewakili religiusnya gitu dua-duanya kira-kira judulnya kekuatan nasionalis dan kekuatan agamis gabung dalam satu koalisi dan inilah profil besar Indonesia Indonesia ini sesungguhnya ya terdiri di kekuatan itu kekuatan gerakan keagamaan dan kekuatan gerakan politik nasionalisme nah ketika ini gabung saya kira pasti punya suasana yang berbeda nah itu nanti ke daerahnya juga gitu jadi koalisi di daerah di kota-kota dan provinsi harus satu risk komando dari pusat semangat kami begitu jadi otomatis karena koalisi ini menyangkut 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 juga tidak hanya pilpres tapi kita rencanakan juga pilkada-pilkada nah artinya kalau ini skupnya tidak hanya pilpres tapi juga pilkada itu artinya pasti turunnya sampai di level bawah berarti nanti di pilgup maju mah di pilgup jabar maju yang jelas BKB punya kader untuk maju sudah waktunya bukan mas sudah nanti masih ada kader-kader yang lain kan belum muncul sih sosok-sosoknya juga ya tapi kalau di PKB ya di jabar yang dikenal berarti kan masih sudah tapi belum ada niat saya kenapa? ya belum ada niat karena masih banyak yang harus tugas partai yang harus kita tuntaskan terutama di Jakarta karena saya masih di Komisi 10 Ketua Komisi 10 masih banyak PR yang harus saya tuntaskan di DPR RI Mendiknas berarti mungkin ya ya salah satunya Mendiknas salah satunya akan ngurusi Mendikna ke Mendiknas bukan maksudnya ngurusi kemitraan dengan ke Mendikbud dikira mau jadi Mendiknas amin nah soal Mendik pendidikan nih hal krusial tahun depan tuh honorer udah gak boleh ya nah ini isu menarik nah ini honorer gak boleh sementara ini kita ngeliat di skup jabar atau di kota Bandung ya sementara guru-guru tuh udah mulai banyak yang pensiun di tahun ini PPPK belum terpenuhi semua kuatanya untuk mengisi kokosangannya gimana? dia kan ada kebingungan di sekolah juga ketika sekolah tidak boleh ngambil honorer dan yang masalah halnya juga adalah ketika ada PPK itu sekolah swasta jadi banyak dari PPPK itu adalah guru-guru dulu yang di sekolah swasta terus ketika lolos mereka ditempatkan di sekolah-sekolah negeri sekolah swasta kekurangan guru nah ini lingkarannya ini yang jadi menjadi hal apa ya membingungkan bagi sekolah saat ini ya ini concern saya juga kalau isu pendidikan ini yang menjadi paling jadi concern saya jadi dan ini yang saya sampaikan secara terbuka ke mas Nadi berkali-kali kalau kita ingin ada pembaruan dan transformasi di dunia pendidikan kita dari sekian banyak isu-isu pokok pendidikan isu pokok pendidikan kita itu kan banyak isu soal sarana dan prasarana yang belum selesai soal mutu dan kualitas pendidikan soal relevansi gitu ini menyangkut soal kurikulum kurikulum berubah-ubah terus jadi ada satu isu yang sangat penting dari sekian banyak tadi itu itu adalah isu kesejahteraan guru gitu nah karena itu ini termasuk kesepakatan yang kami dorong dengan mas Nadine akhirnya kita mencetujui rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi P3K gitu ini lompatan sebenarnya dan ya walaupun dinamikanya panjang tidak sesuai dengan target saya sebebadi sebenarnya deal kami 1 juta ini baru terlaksana hampir 300 ribuan 320-an ya itu saja dinamikanya luar biasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apresiasi juga setinggi tingginya kepada semua guru honorer yang dalam hampir setahun ini harus berjibaku karena gara-gara aturan-aturan yang relatif belum firm untuk memproteksi teman-teman terutama yang sudah mengabdi lama terus kemudian yang sudah berumur sepuh ya yang sudah berumur tua kan harapannya mereka langsung diangkat dan seterusnya dan itu sebenarnya saya pada posisi berdiri disitu tapi karena aturannya dan seterusnya gak memungkinkan itu akhirnya tidak terjadi karena itu waktu itu kita perjuangkan harus diafirmasi oh ini panjang kalau soal ini tapi saya tidak ingin berlama-lama disitu tapi intinya kita ingin guru honorer ini dinaikkan kesejahteraannya dan opsi terbaiknya paling tidak adalah menjadi pegawai P3K walaupun cita-cita beliau-beliau adalah menjadi PNS tapi paling tidak P3K juga levelnya statusnya pegawai pemerintah cuman perbedaannya gak dapat pensiun tapi ini saya kira perjuangan sementara karena di masa yang akan datang saya pada posisi satu-satunya profesi yang semestinya harus diproteskan pemerintah dan harus dimuliakan pemerintah adalah profesi guru baru profesi tenaga kesehatan dan profesi-profesi yang lain bukan untuk mendirikan segeritan profesionalnya tapi guru karena dari yang mendidik anak dari kecil karena guru lah satu-satunya profesi yang melibatkan keteladanan yang melibatkan apa pengorbanan guru pengabdian pengorbanan keteladanan itu guru sosok guru profesi yang lain saya kira gak sampai sejauh ini karena itu saya sempat sampaikan kepada Mas Nadim dan ke beberapa menteri yang menyangkut yang ngurusi soal pengangkatan guru ini saya sampaikan sebenarnya kalau pemerintah mau membuat konsensus nasional dibikin moratorium saja semua kuota PNS yang semestinya untuk pegawai-pegawai yang lain misalnya pegawai kementerian pegawai lembaga-lembaga pemerintah saya maunya itu cukup P3K saja kuota PNS saya kasihan ke guru kasihkan kepada kuota guru saya sudah menghitung cukup transisinya 5-6 tahun untuk mengangkat karena kita ada kebutuhan ini kebutuhan guru kita itu 1.500.000 1.500.000 untuk tahun guru itu sudah menghitung yang pensiun sampai tahun 2023 ya oke nah kondisi eksistinya sekarang ya sekarang kan baru 30% tadi ya 30% 300 tadi itu padahal tadi butuhnya 1.500 terus kuota P3Knya 1.000.000 tapi baru terakomodasi 300.000 dan ini aja udah molor saya maunya kan 1.000.000 tahun kemarin baru terisi 300 artinya kalau mau ada konsensus bersama oke dan ini aja kuota P3K bukan PNS maunya saya kan PNS guru ini paling layak posisinya sepenisinya PNS krusial jadi mereka udah fokus untuk mendidik murid tidak usah memikirkan penghasilan seperti apa jadi mereka udah fokus ke sana mestinya seperti itu nah sudah begitu kemarin keluar peraturan dari Kemenpan RB almarhum Pak Cahaya Kumolo yang akan menyadakan tenaga honorer itu yang waktu itu saya langsung kontak beliau almarhum saya sampaikan Pak ini berisiko ini terlebih-lebih di dunia pendidikan saya bilang begitu akhirnya sebelum beliau wafat sudah ada semacam koreksi atau adendum dari aturan yang beliau keluarkan menyakut soal honorer itu akhirnya difleksibelkan jadi tidak serta-merta akan diberlakukan tahun depan itu sudah ada tapi sudah dikeluarin sudah sudah sebelum almarhum meninggal itu sudah ada jadi yang dimaksud sudah ada begitu yang dimaksud dengan pemberlakuan tidak ada lagi honorer tahun depan itu sudah diklasifikasi apa tuh isinya disitu ya salah satunya misalnya untuk honorer pemda itu masih ada toleransi penundaan berapa tahun lagi lalu ada way outnya itu ada skema apa gitu ada skemanya apa gitu itu sudah artinya boleh ya ketika sekolah sekarang mengangkat honorer boleh ya boleh itu yang belum mungkin tersosialisasikan di masyarakat itu yang yang diputuskan terakhir sebelum almarhum Pak Cahayokumolo wafat kemarin mungkin bisa pesan ke sekolah-sekolah untuk tidak ragu untuk mengambil mengangkat honorer karena kan banyak yang pensiun juga nih betul jadi sekali lagi untuk kasus ini mohon doa restuhnya kita terus berjuang supaya honorer ini tuntas dan sekali lagi mohon maaf tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita para guru kita yang selama ini maunya tidak P3K tapi maunya PNS tapi mohon doa restuhnya semoga ini terus menjadi komitmen semua pihak terutama pemerintah dan semoga pada kepemimpinan nasional yang akan datang punya perhatian yang khusus lagi menyangkut soal isu ini karena sebenarnya kan saya sering kali ditanya mungkin gak sih sebenarnya isu kesejahteraan guru ini diselesaikan jawabannya bisa kalau 20% anggaran pendidikan sepenuhnya untuk fungsi pendidikan kalau sekarang kalau sekarang 20% anggaran pendidikan setara 581 triliun tahun ini 581 triliun nah pertanyaannya apa sekarang sepenuhnya untuk fungsi pendidikan jawabannya belum porsinya apa aja 20% kalau saat ini yang kita lihat sekarang 85 triliun masuk ke kemendikbud hanya 85 triliun yang masuk ke kemendikbud padahal kemendikbud adalah lembaga salah satu yang menyelenggarakan urusan pendidikan kemenat 50 oke menat 50 berarti 85 tambah 50 130 masih ada selebihnya nyebar ke kementerian lain hampir lebih dari setengahnya hampir setengahnya hampir setengahnya hampir 300an jadi DAU jadi DAK sampai hari ini kami di komisi 10 saya sebagai ketua komisi gak bisa ngontrol penggunaan hampir dipakai untuk apa jadi 300 triliun masuk ke DAK itu yang saya sebut tidak sepenuhnya untuk fungsi pendidikan walaupun mandatorinya DAK dibilangnya DAK untuk pendidikan tapi ada satu nomenklatur yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan nama nomenklaturnya itu adalah dana yang diperkirakan untuk fungsi pendidikan 150 triliun saya komisi 10 gak bisa ngontrol itu apa kemana larinya kemana larinya padahal semestinya itu jadi tanggung jawab kami komisi 10 sebagai fungsi pengawasan DPR 581 triliun dipakai untuk apa karena itu mandatori 20% yang masuk ke yang bisa saya kontrol dan saya bisa awasi hanya untuk di KMND serahnya 135 ya berarti tadi sisanya hampir 400 sekian betul gak jelas betul nah itulah yang saya terus menyampaikan kalau 581 triliun sepenuhnya untuk fungsi pendidikan isu-isu pokok pendidikan kita bisa beresin sarana-prasarana mutu kualitas relevansi kesejahteraan guru bisa kita tuntaskan termasuk juga menyangkut soal indeks biaya yang berpihak kepada siswa siswi kita indeks biaya pendidikan kita itu masih jauh sekali rata-rata indeks pendidikan kita yang direct langsung ke siswa kita itu rata-rata masih 1,1 juta per tahun untuk apa ya ya itu yang jadi pos ya maksudnya kan 1,1 juta per tahun itu hanya bisa untuk apa itu yang lalu melahirkan mutu dan kualitas pendidikan kita yang belum baik gitu ini tuh pendidikan kita itu sekarang lumayan ini karena keikhlasan guru kalau gak ada itu masya Allah makin drop mutu dan kualitas itu makin drop nah saya ingat balik pada indeks biaya pendidikan kita yang masih minim saya sudah menghitung kalau 581 triliun sepenuhnya untuk fungsi pendidikan untuk dikasihkan ke Kemenik dan Kemenik indeks biaya pendidikan yang akan direct langsung diterima oleh siswa kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA bisa sampai 3,3 juta bisa 2 kali lipat dari yang itu ya 2 kali lipat Singapura sudah 12 sampai 15 juta indeksnya persiswa persiswa kita masih 1,1 1,1 juta artinya ini PR PR dunia pendidikan itu dari dulu seperti itu ya bahwa porsi untuk Kemendikbud hanya segitu dari dulu padahal mandatnya susahnya dimana ngambil itu karena memang keterbatasan ruang fiskal APBN kita gitu tapi maunya saya kan maksudnya artinya memungkinkan kan kalau ada niat kalau ini menjadi agenda prioriti pemerintah dan negara sebagaimana pemerintah dan negara sudah memprioritaskan masuk nomenklatur 20% di dalam undang-undang gak pernah ada ini secaranya ada patok angka masuknya di undang-undang dasar loh jadi 20% anggaran pendidikan itu masuk di undang-undang dasar bukan undang-undang masuk di undang-undang dasar karena kebetulan senior saya yang memperjuangkan salah satunya Yusuf Muhammad yang dianggap orang gila waktu itu beliau kenapa? ini kok ngapain 20% masuk di undang-undang itu gak ada konstitusi manapun tapi Alhamdulillah waktu itu masuk masuk di dalam undang-undang dasar dalam revisi waktu itu amandemen undang-undang dasar sudah yang begitu sama dramatis pelaksanaannya jadi bagi-bagi lagi dan perlu diingat ini perlu disampaikan kepada publik mandat 20% wajib alokasi anggaran untuk pendidikan ini tidak hanya beban untuk APBN tapi juga untuk APBD nah pertanyaannya di APBD sekarang dari lima empat berapa kabupaten kota itu di seluruh Indonesia berapa ya pertanyaannya apakah ada PEMDA yang sudah mengalokasikan 20% untuk fungsi pendidikan kalau APBN kan sudah walaupun tidak sepenuhnya harus berbagi harus masih dibagi-bagi tadi terus kemudian alokasinya juga ada jadi transfer daerah melalui DAKDAU dan seterusnya saya perlu sampaikan dan ini data yang saya kira publik harus tahu berarti harusnya ke daerah juga sama ya tetap semestinya harus 20% apa yang terjadi daerah rata-rata paling tinggi mengalokasikan APBD-nya untuk fungsi pendidikan yang semestinya 20% ini paling tinggi hanya 9% karena itu kenapa seringkali guru-guru kita guru honor tidak terurus dengan baik ya karena APBD-nya hanya 9% pada itu mandat undang-undang 20% bahkan ada yang hanya 4% Pak jadi ini sekali lagi ini PR ini PR yang saya kira saya sih saya sangat prihatin gitu saya seringkali sampaikan ke Mas Nadir dan kita punya komitmen yang sama memang bangsa ini mau mempertaruhkan apa di masa yang akan datang ya SDM lah gitu menciptakan sumber daya manusia yang terbaik sumber daya manusia yang terbaik sumber daya manusia yang terbaik bisa diceritakan melalui apa ya pendidikan pendidikan apa yang terbaik ya gurunya dulu itu diperesin gitu memang mau misalnya mau sorry misalnya kita pertaruhkan masa depan Indonesia dengan menjual menggadehkan sebanyak-banyaknya resource alam pertambangan gak bisa semua tetap urusannya pendidikan nah kita ingin ke depan isu pendidikan ini betul-betul jadi prioritas pembuktiannya gampang siapapun rezim di masa yang akan datang tolong 20% anggaran pendidikan yang sudah mandatori dari undang-undang dasar itu tolong sepenuhnya untuk fungsi pendidikan dicirikan dengan apa alokasi untuk kemen dikbut besar besar kalau bisa mayoritas iya semuanya deh sama kemen kemenak karena dua-duanya ada bidang pendidikannya sama bahkan kalau dihitung kemenak lebih banyak ngurus sekolahnya jadi sekolah lebih banyak ketimbang dengan yang durus oleh kemen dikbut malahan tapi anggaran dia lebih kecil kalau mau ke dalok lagi lebih serius lagi masalahnya tapi saya kira kesempatan yang lain jadi belum lagi kita mengangkat isu soal diskriminasi perlakuan pemerintah terhadap sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta itu miris juga nah iya sangat miris kemarin pandemi ini sekolah swasta pada terenyak semua ketika dua pandemi betul bagaimana sebuah kelembagaan punya tugas yang sama tapi punya beban kerja dan pengabdian yang sama tapi fasilitasi pemerintah diskriminatif wah panjang lagi contohnya diskriminatifnya aja panjang semua sekolah-sekolah swasta kita yang mengambil peran pemerintah jadi gini penyelenggaraan pendidikan itu kewajibannya pemerintah jadi masyarakat itu gak punya kewajiban sama sekali untuk menyelenggarakan pendidikan nah sekarang gak diserahkan ke swasta ada yang di swasta yang ikut ini swasta ngambil perang jumlahnya lebih banyak jadi sekolah swasta itu lebih banyak ketimbangan sekolah negeri yang diurus oleh pemerintah tapi mereka dapat bagian gak? ya gak dapat jadi misalnya ini contoh ini selalu perilaku diskriminatif misalnya DAK untuk fisik baik itu membangun maupun rehab itu gak boleh di dalam aturan regulasinya yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah itu tidak boleh untuk untuk sekolah swasta itu gak ada mungkin kalau tiba-tiba ada yang dikasihin ke sekolah swasta jadi temuan jadi korupsi dianggap jadi korupsi aturannya begitu itu yang saya ingin dobrak dari sekarang dari kemarin itu memang ada sekolah swasta yang bagus ya karena bayarnya tapi kan gak banyak itu kan satu dua yang lainnya kan berjuang satu dua perlakuan diskriminatif yang saya nyesek banget dan ini akan jadi agenda saya dalam profesi undang-undang sisidiknas yang akan kita lakukan ini itu yang menyayat hati itu ada sekolah swasta yang sudah puluhan tahun dia mengabdi di daerah itu gitu ceritanya kalau gak ada sekolah itu kira-kira masyarakat disitu gak akan ada yang sekolah karena gak ada sekolah negeri karena gak ada sekolah negeri gitu dimana itu banyak di Cianjur di Sukabumi di Garut Tasik negara belum hadir ada warga yang mendidikan sekolah swasta sekolah swasta walaupun ya apa adanya maswadaya masyarakat terbatas apa gitu apa yang terjadi saat debut perlakuan diskriminatif tiba-tiba pemerintah bikin sekolah negeri disitu pada lari saingan dibikin saingan begitu ini yang saya sebut diskriminatif perlakuan diskriminatif lalu kemudian ini kembang kempis yang swasta gak diurus fasilitasi semua sepenuhnya kesekolahan negeri yang dibangun di daerah itu dalam revisi undang-undang sisi diknas saya akan memasukkan pasal apa yang disebut dengan sekolah amanat undang-undang sekolah amanat undang-undang ini model yang bisa kita tiru ini sudah diterapkan di Amerika sama di Eropa apa sekolah amanat undang-undang itu jadi ketika ada sekolah swasta yang ada disitu jangan lalu pemerintah mengakuisisi atau yang kedua bikin sekolah baru tapi pemerintah wajib memperlakukan sekolah swasta yang berstatus sekolah swasta ini sama persis sebagaimana dia memperlakukan sekolah negeri tapi statusnya tetap milik swasta statusnya masih milik masyarakat ini sekarang gak ada kalau perlu yang ada sekolah swasta itu dihabisi cara pandangnya itu sudah begitu kita tahu sendiri kualitas bagaimana pemerintah bikin sekolah yang baru nyari gurunya juga susah dan belum punya tradisi pembelajaran yang mahal itu adalah proses tradisi pembelajaran yang sudah tumbuh puluhan tahun di sekolah swasta yang harus mati dan kolaps dan disini belum punya tradisi pengajaran masih baru masih baru itu yang ngeri merekognisi pengalaman pembelajaran itu lebih mahal ketimbang dinding-dinding baru sekolah-sekolah yang dibikin dianggap mewah baru bangunan baru gak ada apa-apanya daripada tadi ya budaya belajarnya lebih baik gubuk tapi tradisi pengalamannya lebih kaya ketimbang bangunan baru itu itu cara pandang itu yang kadang saya itu kadang gergetan ini kita ngurus pendidikan bukan ngurus kehebatan kita bangun sebuah gedung bangunan baru ya gak bisa sekarang konsepnya kesitu disini kurang sekolah bangun sekolah nah mungkin gak sih kalau si sekolah swasta itu ya udah aja di alih kelola atau kerja sama-sama pemerintah gitu dimungkinkan gak seperti itu itu yang saya sebut kalau usulnya akan saya masukkan dalam revisi undang-undang kalau sekarang gak bisa sekarang gak bisa karena terbentur itu ya karena aturannya gak ada itu karena itu dengan skema sekolah amanat undang-undang itu kira-kira prakteknya begitu jadi ketika ada sekolah apa ada sekolah swasta sudah ada sekolah swasta dimana pemerintah ingin hadir disitu ya sekolah swasta ini ya langsung direkognisi langsung dikasih bantuan diperlakukan sebagaimana pemerintah memperlakukan sekolah negeri kalau yang begini lumayan lah walaupun ini juga ini yang terjadi ada yang terjadi sekolah swastanya tetap maju sekolah yang dibikin pemerintah mangkrak artinya artinya apa pemerintah sudah mengeluarkan kos yang besar membangun gak punya murid itu lebih gila lagi ini kira-kira berapa mas kang ini berapa kira-kira yang model begini ribuan kalau kita mau tahu ribuan alokasi anggaran pemerintah bikin sekolah baru gak dapet gak ada muridnya sampai akhirnya dia gak gak kepake terjadi nih di kota Bandung ada yang satu SD tahun ini hanya muridnya tiga terus kemarin di Cirebon di Majalengka gitu muridnya makin tahun makin berkurang sampai MPLS itu melibatkan murid-murid yang kelas dua kelas tiga ada juga yang bikin sekolah baru pemerintah terlalu jauh dari pemerintahan warga jadi gak ada juga muridnya gak gampang jadi urusan pendidikan adalah soal pengalaman pembelajaran bukan soal pengalaman bikin gedung bukan soal bikin gedung ya nah bicara tadi kan guru adalah hal yang paling krusial guru Kang Huda yang paling teringat dulu siapa yang paling nempel banget lah di waktu pikiran saya ada waktu itu namanya Pak Fakih Pak Abdul Fakih guru waktu guru waktu di SMP 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 dimana di sana waktu itu saya masih di Jawa Timur masih di Jawa guru apa beliau beliau guru apa beliau waktu itu serabutan jadi Mekang tiga oh ya zaman dulu gitu ya karena saya sekolah di sekolah swasta di pesantren di sekolah swasta gitu jadi waktu itu beliau megang tiga mata pelajaran mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama sekaligus dan bisa multi talent multi talent dan hampir pasti kesejahteraannya pasti di bawah kira-kira kalau pakai bahasa teman-teman sekarang di bawah MR lah tapi memang ilmu itu nur ya ilmu itu cahaya ilmu itu nurun faukonuri jadi karena dia cahaya betul pengantar-pengantar hati-hati yang baik gitu nah karena itu ya jadi aja ilmu dan bermanfaat gitu nah pada konteks itu kita ingin memuliakan ya kalau kita kembali pada isu itu kita ingin kembali memuliakan guru supaya bisa menjadi perantara nur cahaya ilmu pengetahuan itu dan saya merasakan hari ini belum nah ini saya sedang mengadvokasi saya sedang konsen betul salah satu poin yang akan saya dorong dalam provisi undang-undang sisidiknas ini ini adalah wajar digdas dari 9 tahun jadi 12 tahun tapi saya maunya tidak ditarik ke atas tidak ditarik ke SMA karena saya membayangkan skema untuk SMA-nya nanti kita bikin skema lain tapi wajar digdasnya ditarik ke bawah yaitu TK dan Pak Wood oh dari TK ya gitu karena Golden Age itu kan umur 1 sampai 5 sampai 6 1 sampai 5 itu sekarang itu kan masih di Pak Wood dan TK karena SD itu kan masuk umur 6 tahun itu sebenarnya sudah hampir terlambat jadi harusnya dari bawah ya dimulai dari bawah ya betul oh bukan nah TK Pak Wood TK itu kan di daerah-daerah di kota Bandung atau dimana jarang ada TK negeri iya karena karena TK itu masuknya bukan pendidikan formal dia pendidikan non formal gitu karena itu gak ada alokasi anggaranya nah nanti mestinya ada ya nah kalau Pak Jardigdas ini ditarik ke bawah TK itu bisa kita masukkan nanti sebagai pendidikan formal gitu sebagaimana SD, SMP, SMA kalau itu tidak menjadi pendidikan formal gak apa-apa tapi ketika mandatorinya wajar Dikdas 12 tahun ditarik ke bawah itu bermakna bahwa pemerintah wajib membiayai pelaksanaan pendidikan TK mengalokasikan anggaran ke sana termasuk para ibu guru kita ibu guru Pak Wood dan TK yang selama ini lebih mengalami diskriminasi lagi ketimbang guru SD, SMP, SMA menyakut soal kesejahteraannya kalau ini wajar Dikdas ini nanti jadi dan ditarik ke bawah status bapak ibu guru guru TK dan Pak Wood akan jelas dan tidak ada lagi dalih dan alasan pemerintah untuk tidak ngurusi guru-guru Pak Wood dan guru-guru TK sekarang gak jelas gak jelas lebih gak jelas lagi oh gitu iya guru Pak Wood gajinya per bulan hanya 100 ribu 100 ribu 100 ribu ada yang paling tinggi paling 350 ribu bayangkan padahal itu ngurus anak dalam usia golden age itu yang penting kan disitu sebenarnya paling penting jadi menurut penelitian apalagi gini sekarang ini kan orang tua pada sibuk gak mungkin banyak orang tua yang tidak bisa mendampingi anaknya di golden age itu akhirnya kan disekolahkan ke Pak Wood ke TK dan lain ketika kondisinya tidak jelas kan kasian juga si anaknya bisa mendapat apa gitu ya itu yang mampu menitipkan kalau yang enggak karena selama ini karena penyeleng karena tidak tidak masuk dalam wajar dikdas dan tidak masuk dalam pendidikan formal kan pembiayaan pemerintah kan enggak ada betul-betul itu ya orang tua beban orang tua sepenuhnya untuk bisa menyekolahkan bisa memasukkan mereka ke Pak Wood dan TK adalah datanya kemampuan keluarga Indonesia yang bisa menyekolahkan Pak Wood dan TK di Indonesia ini itu porsinya lebih banyak yang tidak mampu sekedar itu aja karena profil prasejahtera itu yang terjadi nah kalau ini kita masukkan nanti masuk dalam sisdiknas 12 tahun ditarik ke bawah ke atas itu nanti artinya kan gratis jadi beban yang biasanya keluarga Indonesia yang harus mengeluarkan yang enggak mampu itu bisa yang tadinya enggak bisa ikut Pak Wood dan TK bisa masuk nanti dengan mandatori ini bisa saya sampaikan dan kayaknya sudah Mas Nadiem juga udah oke juga soal ini dan keberapa pihak saya sampaikan jangan sampai keluarga Indonesia sudah terpuruk ekonomi pendidikannya kemudian akses pendidikan juga enggak dapat mau jadi apa mau jadi apa kita boleh terpuruk boleh hanya makan sekali karena ekonomi kita sulit tapi pendidikan akses pendidikan harus didapat oleh anak-anak Indonesia muda harus itu mandatory undang-undang itu undang-undang nanti nanti akan searah sana makanya minta minta doanya semoga ini bisa kita benar-benar lancar targetnya kapan semoga akhir tahun ini sudah bisa kita bahas karena draftnya sudah dipersiapkan nah ini menarik isu baru sebenarnya ketika orang kebanyakan wajar sembilan tahun mulai dari SD sampai ke SMA ini ditarik ke bawah karena golden age jadi surveinya menyatakan bahwa pembentukan karakter anak termasuk di dalamnya adalah pembentukan kecerdasan anak itu mah dibentuk umur 1 sampai 5 tahun itu selebihnya ush gak bisa diapa-apain itu ini sudah temuan ya sudah kajian ilmiah artinya kalau kita mau punya anak yang cerdas yang hebat yang pinter akhlaknya juga akhlaknya karakternya terbentuk ya umur jadi 1 tahun sampai 5 tahun dan itu pendidikan jenjang Pak Ud dan TK dan selama ini pemerintah tidak hadir pada jenjang Pak Ud dan TK menyerahkan sepenuhnya pada kemampuan keluarga bahkan si gurunya aja gak jelas tadi statusnya bahkan gurunya gak jelas nah saya saya berharap ini juga menjadi concern kita semuanya saya kemarin diundang zoom meet teman-teman di Pak Ud gitu saya sampaikan ini dan karena mereka sudah berjuang lama berjuang lama terus saya bilang semoga ini menjadi momentum bunda-bunda guru Pak Ud dan TK oh iya nah nanti si batasan kurikulumnya gimana kan apakah memang lebih ke karakter dulu ahlak atau masuk ke ilmu-ilmu juga semestinya karakter karakter dan ini termasuk yang sedang kita upayakan ya di negara-negara lain itu SD saja masih pendidikan karakter jadi belum ada mata pelajaran itu belum kalau di kita udah dijajali matematika saya ngeliat matematika anak aja ini waktu saya zaman SMP di negara-negara lain itu SD itu ini SD loh ini belum lagi yang TK betapa pasti sangat ngomongin karakter SD itu di negara-negara lain itu masih ngomongin soal budaya ngantri itu bisa diajari sampai setahun sama dia hanya belajar soal budaya ngantri paling kuat di Jepang saya tahu di Jepang SD setahun itu ngajar setahun itu terkait dengan mendikan karakternya itu bagaimana ngantri itu diajari setahun kalau ke sana orang tetap ngantri mau apapun tapi filosofinya kan digali apa maknanya apa maknanya dan itu diajari pendidikan karakter itu di level SD SD kita sekarang sudah diajari wala kasihan juga membuang sampah harus membuang sampah hormat pada orang tua menjadi individu yang mandiri padahal itu kan sebenarnya kearifuan lokal masyarakat Indonesia sebenarnya orang tua kita sebenarnya ngajari itu karena itu saya sempat bilang berkali-kali Indonesia ini besar artinya dia punya tradisi yang besar juga yang panjang dia punya hak sendiri membuat legasi dalam dunia pendidikan ini dari hasanah yang dia punya sendiri saya meyakini itu dan kan tadi spontan kita bilang juga kan sebenarnya itu sudah orang tua kita begitu istilah dulu itu sudah ngaji aja ngaji itu kan ngaji teks ngaji rasa rasanya itu pendidikan karakter ngajinya ngaji teks itu pendidikan pengetahuan itu digabungin lalu datang masa dimana seluruh sekolah sekolahan jadi sistemnya sistem sekolahan dianggap yang terbaik anak diisolasi dia belajar di kelas wah itu lebih bahaya lagi lebih bahaya lagi malahan jadi anak tercerabut dari kehidupan keseharian dia ya kelas tadi sekolah itu kan kelas itu paradigma yang bahaya ada banyak temuan jadi harusnya gak boleh ada kelas-kelas gitu ya sekarang kan oke akhirnya kan Merdeka Belajar Mas Nadine salah satunya kan jangan ngajar di kelas sekarang dimana saja mau di mal bisa jadi tempat kelas di trotoar bisa jadi tempat kelas depan kelas bisa jadi kelas sekarang ini dengan Merdeka Belajar sekali lagi ingin mengeluarkan proses pendidikan kelas tidak di kelas dan itu efeknya gila efeknya luar biasa misalnya ya karakter anak-anak karena apa tidak dicerabut dari akar kehidupan dia sehari-hari ya relatif jadi individu yang berkarakter sekarang yang gak kelas tadi yang gak kelas lebih ini ya lebih ini sekarang lebih jadi individu yang agak bebas punya karakter yang lebih pemberani yang lebih dekat lagi dengan alam itu penting nah sekarang dengan model kelas itu sekolah itu kan mengaliniasi mereka dari alam dari lingkungan dan alam mereka dan itu bahaya sebenarnya kan sudah banyak riset yang yang apa yang menyimpulkan bahwa ya pendidikan harus melibatkan alam sekitar itu lingkungan itu jadi jadi penting dan ini jadi proyek baru dari Merdeka Belajar termasuk yang karakter itu ya nah bicara karakter kan ini kejadian yang mungkin kemarin itu yang bikin apa ya kita sebagai orang tua jadi jadi apa ya jadi prihatin pisan ketika ada anak dirundung untuk maaf untuk mencetupi hewan terus si anak stress sampai meninggal sementara dua dua pemimpin daerahnya berbeda pendapat gitu ya nah itu ada yang salah dimana apakah itu memang salah lingkungan sekitar salah orang tua salah guru atau salah kita semua ini fenomena gunung es kan kejadian ini masya Allah sudah kita alami beberapa berkali-kali ada banyak faktor yang saya kira bisa jadi pembelajaran kita ya betapa satu sisi dunia pendidikan kita belum sampai pada posisi mencetak anak-anak yang berkarakter baik dan itu bisa kita lihat dari semua semua fenomena anak yang kita alami hari ini berbagai kejadian ya itu berbagai kejadian yang kedua bagaimana peran orang tua yang semakin kesini semakin lemah dan itu kita rasakan sebenarnya faktor yang lain bagaimana semua faktor berkelindahan mudah tanpa reserve yang baik tanpa penyaringan yang baik tumpang tindih tumpang tindih akses informasi yang begitu meluber dan seterusnya itu tanpa kontrol sama sekali dan itulah yang terjadi menurut saya yang saya bikin bikin prihatin itu kejadian itu kan teman-teman mereka sebaya yang menyuruh yang meminta mereka ini dan seterusnya dan seterusnya artinya anomali ini sudah jama sudah dianggap sudah dianggap biasa makanya Pak U ngomong udah hal yang biasa kalau itu saya kalau soal ini saya keras lagi sama Kang U gak bisa saya kira model begitu itu hal lain dan gak relevan saya kira gak relevan untuk Pak U berposisi itu saya kira gak cocok gak cocok saya kritik keras saya kritik keras kalau kalau soal itu tapi gini tapi sekali lagi ada ada suasana benar-benar ini kita sedang dalam masa pancarubah dari berbagai dimensi dari berbagai dimensi karena itu mau dikembalikan kemana nah jawabannya lagi-lagi pendidikan pendidikan yang seperti apa jawabannya pendidikan karakter nah itu yang tadi makanya sepertinya cara yang tadi kita ambil Kang Uda ambil bahwa sis dignasnya dan T.B. rubah mulai dari TK itu dari Golden Age itu kayaknya salah satu apa ya tonggak awal ya untuk perubahan semoga karena dari sekian banyak pilihan ini opsi paling masuk akal paling masuk akal menguatkan pendidikan karakter salah satunya dalam melibatkan pemerintah karena gak bisa diserahkan karena selama ini sudah diserahkan ke masyarakat dan hasilnya juga belum sempurna karena banyak orang tua orang tua keluarga Indonesia satu gak mampu baik pada kontek ekonomi juga pada kontek ngurus putra-putrinya saat yang sama mereka juga gak bisa sekedar menitipkan nah artinya disini ruang intervensi pemerintah harus hadir dan menjadikan wajar digdas 12 tahun naik dari 9 jadi 12 tapi ditarik ke bawah itu menjadi sangat relevan karena rentang masa pertumbuhan gondol gondol jadi Indonesia emas nanti jadi hasilnya dari sisidahnya 9-12 tahun ditarik ke bawah mudah-mudahan terbentuknya kesan nanti betul karena surveinya begitu anak hanya bisa dibentuk karakter dan kecerdasannya di usia itu selebihnya gak bisa dia akan kembali apa yang dia terima di umur 1-5 tahun makanya ada istilah bawaan orok itu berarti ketika udah dewasa si orangnya nakal tau gitu ya mungkin bawaan orok karena waktu golden age juga begini kira-kira begitu terima kasih banyak nih Kang Huda atas waktu saya seneng juga banyak isu yang mengendap tapi akhirnya keluar juga kita juga baru tau yang tadi 16-12 tahun tadi ke bawah menarik juga mudah-mudahan bisa terlaksana nanti dengan di akhir tahun 2022 ya jadi aturan baru mungkin ada pesan-pesan untuk penonton kita baik atau soal pendidikan olahraga dan lainnya Kang pesan-pesan termasuk itu guru silahkan oke saya kita semuanya harus menjadi bagian baik secara individu maupun keluarga yang mengambil peran peran untuk kita mengambil inisiatif prakarsa terobosan baik untuk keluarga kita maupun untuk masyarakat sekitar kita dan terutama untuk negara dan bangsa nah mengambil peran ini menjadi penting hari-hari ini karena kita sedang dalam suasana pancaroba potensi krisis kita akan alami baik ekonomi krisis moral dan seterusnya karena itu saya mengajak semua kita mengambil peran para guru walaupun dengan berbagai keterbatasan saya serah pribadi berdiri untuk terus mendorong supaya kejahteraan guru bisa kita tuntaskan tentu sekali lagi bukannya tidak ada mandatorinya bukannya tidak ada anggarannya sebenarnya kalau 20% anggaran pendidikan sepenuhnya untuk fungsi pendidikan PR-PR isu-isu inti pendidikan kita insya Allah akan bisa kita urai satu persatu dan akan bisa kita tuntaskan termasuk menyangkut soal kesejahteraan guru guru di mata saya sekali lagi profesi yang paling harus diprioritaskan dan harus dimuliakan oleh pemerintah hal lain saya kira menyangkut soal industri ekonomi kreatif ini zamannya memang siapa yang mengambil inisiatif ambil prakarsa seperti teman-teman di citaya mengambil prakarsa akhirnya jadi momentum juga jadi ambil langkah ambil peran pasti akan jadi momentum sekecil apapun itu dan industri kreatif dibangun dari keberanian kita untuk mengambil inisiatif dan prakarsa saya kira itu bagi sporter ini PR bersama kita saya tetap pada posisi supaya semua pihak PSSI klub supaya menyesuaikan dengan undang-undang keolahragaan yang baru dimana dalam undang-undang keolahragaan itu banyak isu-isu yang semangatnya adalah mendorong perbaikan terutama dalam maka mempercepat bertumbuhnya industri keolahragaan sambil kita menorehkan prestasi karena saya meyakini bertumbuhnya industri keolahragaan akan bisa menopang percepatan kita untuk bisa berprestasi baik pada konteks membantu finansialnya maupun dalam mereka merubah dan memperbaiki sarana dan prasaran terima kasih ya tunun jadi inget soal PSSI antar supporter klub peran PSSI ini sekarang dimana mereka mendukung undang-undang itu atau gimana mau tidak mau karena PSSI termasuk yang terkena dari kewajiban untuk melaksanakan undang-undang kan selama ini level pengaturan supporter kan hanya di PSSI kami tarik kemenangan itu dan kami masukkan di dalam undang-undang artinya PSSI sekarang sedang pada posisi menerjemahkan apa yang sudah tertuhan dalam undang-undang ekskutornya berarti PSSI sekarang ya harusnya ya dia sebagai ekskutornya untuk menindaklanjuti dari poin pasal-pasal dari undang-undang ini nah karena itu saya kira PSSI harus mengambil prakasa proaktif untuk mengundang semua supporter terus kemudian mengundang klub supaya bisa duduk bersama karena selama ini untuk sekedar duduk bersama antara supporter dan pihak klub aja sesuatu yang sangat mahal padahal padahal tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada supporter ya yes itu yang terjadi nah karena itu ya ini pilihan yang terbaik PSSI untuk bisa mendudukkan bersama semua nah udah mulai belum Kang Iwan Bule itu saya belum denger ya kalau belum denger berarti belum belum ada ya aduh PR-nya Kang Iwan Bule nanti kalau mau klarifikasi boleh disini Kang Iwan ya semoga Kang Iwan Bule bisa ngambil prakasa gitu dibawah pimpinan beliau PSSI untuk bisa mengambil momen menyatukan supporter dan pihak klub dalam rangka melaksanakan undang-undang karena itu mandat undang-undang ya itu mandat undang-undang Kang Iwan terima kasih banyak kamu udah atas waktunya tetap tonton kita di podcastnya pikiran rakyat di youtube-nya koran pikiran rakyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa yang telah sedang dan akan anda lakukan untuk rakyat